Jalan Hot Mix di Simanampang, Sigo Tom, tengah menjadi sorotan. Pasalnya jalan ini kini dipenuhi lumpur yang menyulitkan pengguna jalan. Pantauan di lapangan menunjukkan bahwa lumpur yang berada di jalan asfal semakin tebal menimbulkan debu kering serta menjadi licin saat hujan yang tentunya membahayakan keselamatan para pengguna jalan. Dilaporkan bahwa truk perusahaan pengangkut kayu kaliptus dari TPL dalam kurung, Tobapo Penlestari, sering lalu lalang di jalan ini diduga menjadi penyebab utama kondisi jalan berlumpur. Menurut Kepala Desa Paratusan John Henratambunan, situasi ini sangat mengganggu warga yang sehari-harinya harus melintasi jalan tersebut menuju kebun. Tidak ada yang bisa intervensi. Tidak ada yang memilih. 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 Tidak ada yang menjadi stylus. Tidak ada yang memilih? Tidak ada yang memilih kalau berusaha. Jalan ini merupakan akses penting bagi warga kecamatan Pangaribuan menuju Tarutung Masyarakat desa, para ratusan dan kecamatan Pangaribuan telah sepakat Untuk tidak mengizinkan lagi mobil angkutan TPL melintas dari desa mereka Mereka merasa permintaan mereka agar jalan diperhatikan pihak TPL belum direalisasi Menurut tambunan selama ini pihak desa dan masyarakat masih mencoba memaklumi kondisi di lapangan Berharap perusahaan memiliki kesadaran untuk memperbaiki jalan Kepala desa berharap perusahaan TPL segera memperbaiki kondisi jalan demi keselamatan para pengguna Sementara ini pihak perusahaan belum memberikan tanggapan Hingga berita ini ditayangkan awak media belum mendapatkan konfirmasi dari perusahaan tersebut terkait permasalahan ini Diharapkan kondisi jalan bisa kembali normal agar para pengguna jalan dapat melintas dengan aman Edward Palapa TV, Tapanuli Utara, mengabarkan Kepala desa berharap perusahaan tersebut 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 Terima kasih.